Halo teman-teman sekarang kita akan membuat buah semangka dari karton bekas dan kain planel dan yang kita butuhkan karton bekas kain planel hunting link sekarang kita mulai menggunakan karton kita bentuk karton dari A ke B 3,5 cm dari A ke C 3,5 cm dari A ke B 9 cm dari A ke E 1 cm kemudian yang bawah kita lengkungkan seperti ini kita lengkungkan kita buat tiga biji kita beli lem ungu kita lekatkan dengan lem ungu seperti ini kita lengkapkan lagi seperti ini seperti ini kemudian kita kain planel seperti ini merah kita potong sesuai karton ya dua biji kita beli lem kita dekatkan pulak balik kita juga beli lem seperti ini ini hasilnya seperti ini kemudian kita ambil putih kita jepak di sini seperti ini lebar 1 cm lebar 1 cm lebar 1 cm kita jepakkan seperti ini 1 cm seperti ini dua-dua kemudian kita pasang di sini seperti ini kemudian kita ambil kain planel warna merah panjang 19,5 x 1 cm kemudian kita ambil kain planel warna merah panjang 19,5 x 1 cm dilim sisi-sisi nya kemudian kita rekatkan samping-samping seperti ini seperti ini kalau lebih kita potong kemudian kita ambil kain planel warna hijau untuk bawahnya ini lebar disesuaikan ya sekitar 1 cm panjang kita sesuaikan kita pilih untuk bawah sini panjang tebal kita sesuaikan seperti ini kira-kira 8 x 1 cm seperti ini seperti ini jadinya kemudian kita kemudian kita ambil warna hitam untuk biji untuk biji semangka kita bentuk seperti biji semangka seperti ini seperti ini seperti ini kemudian kita di lem kita pasang seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini teman-teman terima kasih bye 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 teman-teman 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 tidak teman-teman teman-teman tidak teman-teman